Wali Kota Cilegon Heldi Agustian meresmikan Ruang Terbuka Publik atau RTP Kecamatan Cibebar yang berada di Jalan Kedung Baya, Pelurahan Kali Timbang, Kecamatan Cibebar, Kota Cilegon, Jumat 16 Februari tahun 2024. Pada kesempatan itu, Heldi menyampaikan bahwa pembangunan LTP di Kecamatan Cibebar ini merupakan salah satu program prioritasnya di masa kepemimpinannya yang mana dibangun secara bertahap dan berhasil terbangun di tahun 2023 dengan total anggaran sebesar Rp11,48 miliar. Dijelaskan Heldi, Ruang Terbuka Publik di Kecamatan Cibebar ini memiliki lahan seluas 2,6 hektare dengan menyediakan sejumlah fasilitas hobi seperti katepark, lapangan basket, lapangan sepak bola, dan toilet. Dengan dibangunnya, sejumlah fasilitas olahraga di RTP ini, masyarakat dapat-dapat memanfaatkan fasilitas tersebut karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Selain itu, dengan dibandunya fasilitas di RTP ini, diharapkan masyarakat juga ikut bertisipasi aktif dalam merawat, menjaga, dan tidak melakukan tindakan merusak fasilitas yang ada. Sementara itu, PILT Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Cilegon Ege Hendarto menyampaikan, hingga saat ini pihaknya telah melakukan pembangunan sebanyak 14 RTP yang tersebar di kecamatan dan kelurahan. Terima kasih telah menonton!